Intro Yamaha NMAX kalah keren nih Brosis Kali ini Honda menghadirkan skutik terbarunya dengan desain super sangar lho Brosis Dimana skutik tersebut hadir di segmen Big Scooter Tourer yang berdesain super agresif dan garang Serta berkubikasi mesin di atas Honda PCX 160 Dan skutik tersebut berlabel Honda Forza 750 yang memiliki desain keren abis dan bisa dibilang super gahar Dengan garis-garis tajam di hampir setiap sudutnya yang jarang ada pada desain motor Honda Mulai dari desain dual headlamp yang meruncing pada kedua sisinya Serta desain lampu sen yang seolah-olah terlihat layaknya dua buah taring pada kedua sisinya Sedangkan pada bagian stop lamp menggunakan desain yang terlihat sedikit mengotak Namun tetap dengan garis tail yang meruncing ke atas serta sistem pencahayaan full LED Berali pada panel instrumen pada Big Scooter Touring ini Juga menggunakan panel instrumen TFT yang modern yang dapat terkoneksi dengan smartphone pengendara Serta dapat melakukan perintah suara Selain itu fitur lain yang ditanamkan pada skutik canggih ini seperti throttle by wire Serta memiliki empat mode berkendara seperti rain mode, standard mode, spark mode, dan custom Dan juga mode berkendara pada Forza 750 ini Juga dibekali kontrol traksi Honda Selectable Torque Control atau disingkat HSTJ Fitur ini berguna untuk mengatur torsi yang dikeluarkan agar ban belakang tidak selim Pada Honda Forza 750 ini Juga dibekali teknologi mesin yang sangat canggih serta powerful Yang diberkapasitas 745 cc Dengan konfigurasi dua silinder yang menghasilkan tenaga maksimum 43,1 kW Pada 6750 rpm Dan torsi maksimum 69 nm 4750 rpm Dan menariknya pada Big Scooter ini Dilengkapi sistem transmisinya dual clutch transmission Atau yang disingkat DCT-6 percepatan Yang menggunakan dua jenis transmisi manual dan otomatis Untuk sektor kenyamanan pada skutik ini Sudah dilengkapi suspensi USD pada bagian depan Dan sistem pengereman juga dilengkapi dengan sistem double cakram hidrolik Pada bagian depan yang diapit kaliber 4 piston Sedangkan pada bagian belakang menggunakan monoshock dumper pro-link swingarm Dan pengereman cakram 1 piston Yang dilengkapi dengan sistem ABS depan belakang Seperti judul video ini brosis Skutik anyar dari pabrikan Honda ini memang bukan lawan bagi Yamaha N-Max ya brosis Dikarenakan memang beda kelas Dan skutik ini hadir sebagai lawan Yamaha T-Max Sedangkan untuk urusan harga Skutik premium ini kemungkinan akan dibanderol sebesar 400 jutaan di Indonesia brosis Tapi tenang brosis Mimin doain biar kalian suatu saat bisa beli motor ini brosis ya Amin Jadi dukung channel ini juga dengan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!